Sub indo by broth3rmax Tuah 13 Menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib Dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali Selamat bertemu di Tuah 13, musim ketiga Dengan penerimaan dan juga maklum balas Daripada penonton dan juga para peserta Kami kembali untuk merealisasikan lebih banyak impian anda Bagi penonton, anda semestinya teruja untuk sama-sama menimba ilmu Dan meneka bersama soalan-soalan Tuah 13 Dan bagi peserta pula Tentunya impian anda untuk memenangi hadiah wang tunai yang dipertaruhkan Pada musim lalu, kita sudah melihat 13 buah pasukan Mengatur strategi untuk memenangi wang tunai sehingga 13,000 dolar Bagaimana pula dengan nasib pasukan kita kali ini? Mari kita tampilkan kehadapan Dipersilakan Pasangan adik-beradik Baiklah, sila perkenalkan diri anda Apa khabar semua? Nama saya Muhammad Syahiran Saya seorang anak bongsu dan jarak kepada kakak saya adalah 9 tahun Hai, salam sejahtera Saya Sahriana Anak kedua daripada tiga beradik Dan kami bertiga suka berkumpul di rumah emak saya pada setiap hujung minggu Nama saya Sahrina Kami semua suka berkumpul di rumah mama Kerana suka makan nasi lemak mama yang spesial Wah, tiap-tiap minggu anda pergi ke rumah ibu anda Untuk menikmati hidangan nasi lemak spesial Ibu anda ada jual tak nasi lemak itu sebab saya pun nak beli juga? Sebab spesial? Macam mana anda membuat persiapan untuk tuan 13? Kita banyak mengulangkaji Kita banyak cek dalam internet Tentang perkara-perkara yang terkenal Yang paling tinggi, paling kecil Dan kami selalu berkongsi informasi dalam grup spesial kami Just the three of us Anda ada hidangan spesial Grup WhatsApp pun ada yang spesial Jadi sambil menikmati nasi lemak itu sambil mengulangkaji Dan menonton tuan 13 musim yang pertama dan kedua Anda dapat lihatlah saya daripada kecil Dia kembang-kembang macam nasi lemak juga Jadi siapa kapten hari ini? Saya Adik bongsu Adik bongsu ini saya dengar-dengar memang sangat manja Tepat sekali Tepat sekali Saya terdengar Saya terdengar Bukan apa Bila seluruh anda kuyak pun anda suruh mama anda jahitkan Betul Terima kasih, mak Terima kasih Tapi hari ini malangnya ibu anda tak boleh tolong Anda kena harapkan dengan kakak-kakak awak Baiklah Mari kita lihat topik-topik yang dipertandingkan pada hari ini Itu dia 8 topik yang tertera di skrin ini Dan anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik Agak-agak 2 topik yang mana yang anda nak singkirkan Kami memilih tokoh dan personaliti bersama detik sejarah Detik sejarah dan juga tokoh personaliti Anda boleh singkirkan tapi ada cara-caranya Mari kita lihat bagaimana Pemilihan topik Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu Topik itu akan disingkirkan Jika anak panah terkena pada bintang Peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini Itulah dia cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik yang anda tak boleh mengenai Tak minat sangatlah Jadi siapa yang akan memanah hari ini? Saya Kapten akan memanah Baik, sila ambil tempat anda Dah bersedia? Ada saya seperti Robin pun Wah, tempat pada sasaran Topik nombor 3, abang memang selalu memanahkah? Baru pertama kali Baiklah, topik seterusnya yang ingin anda singkirkan Nombor 6, betul? Betul Silakan Memang sangat tepat sasaran anda Anda kata anda tidak pernah memanahkan ini ada kali pertama Tapi bila saya tengok awak tarik anak panah itu Memang sangat ada gaya Dan tahniah Mari kita lihat Anda telah singkirkan 2 topik Iaitu nombor 3, tokoh dan personaliti Juga nombor 6, detik sejarah Baiklah, inilah dia 6 topik yang akan dipertandingkan Nombor 1, Singapura Ku Nombor 2, Alam Kita Nombor 3, Warisan Nusantara 4, Sihat Segar 5, Persadar Hiburan Dan juga 6, Jelajah Dunia Itu dia, bagaimana? Selamat? Selamat Tapi jangan risau, anda bukan bertiga Anda kan diberi peluang Untuk memanggil anggota keempat Iaitu selebriti Tuah 13 Jadi apa kata kita jemput mereka ke hadapan Selebriti-selebriti Tuah 13 Mari ke hadapan Itu dia Ambo 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 Macam tak kena ya pakaian dengan tarian tadi Sudah dapat Tak ada pembinaan Okey Fusak Silap Jualkan diri Baiklah Dengar-dengar anda ini suka berhimpun Setiap hari minggu kan Nak makan selemahkan kan Jadi berhimpun untuk makan makan makanlah Berhimpun kan Saya, kalau berhimpun Saya kumpul duit bertimbun-timbun Jadi taulah siapa nak panggil nanti Okey Okey, saya pula, anda bertiga suka main boleh pilihlah saya. Kita pilih Rp13,000 sama-sama. Saya sebenarnya tiap-tiap minggu saya pakai seperti Pola Abdul. Tapi hari ini saja saya pakai seperti sekretari. Sebab betul-betul nak bantu anda untuk capai Rp13,000. Makanya saya sekretari. Nampaknya berikan bertiga ini seperti berat kuat. Okey, saya senang-senang saja. Bermatakah anda bertiga ini suka pergi bercuti. Jadi saya ini seorang yang suka cipta kenangan-kenangan indah. Jadi saya nak bantu anda untuk kalau boleh menang Rp13,000, kita pergi bercuti bersama. Ini selit sekali. Jadi peliklah saya. Dah nampak sangat bersemangat selebriti kita keempat-empatnya. Jadi ahli pasukan kita semuanya. Silalah, anda ingin bincang dahulu atau bagaimana? Kita kena memperkukuhkan kenangan kita untuk hari ini. Mari kita pilih Fadli. Kapten, dengar tak tadi dia cakap kalau nak pergi bercuti, tapi kena ajak dia tahu. Kalau pernah, jangan lupa ajak dia. Silakan Fadli. Dengan tidak malunya, saya ingin menjemputkan diri saya. Okey, maaf? Kita beri anda berehat seketika berkenalan antara satu sama lain. Kita akan jumpa selepas ini dalam pusingan pertama di Tua 13. Kita akan jumpa selepas ini dalam Tua 13. Kita akan kembali ke dalam Tua 13. Baiklah, ini dia pusingan yang pertama. Dah bersedia belum semuanya? Sudah. Ya, sudah jantul. Ya! Kalau sudah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang pertama. Pusingan pertama. Setiap peserta harus menjawab enam soalan. Setiap soalan ada enam pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Satu bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat satu bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi lima pelasaan untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Tengok itu. Senang saja kan pusingan yang pertama ini. Ada kumpulkan seberapa banyak bintang. 10 bintang saja dah dapat $1,500. Kalau kumpulkan berapa bintang, dapat $2,000? $13. Pandai. Okeylah, kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapura Ku. Namakan Balai Rakyat Pertama di Singapura yang dibina pada tahun 1951. A. Balai Rakyat Siglap B. Balai Rakyat Bedok C. Balai Rakyat Balistia D. Balai Rakyat Elizandra E. Balai Rakyat Queenstown F. Balai Rakyat Tiongbaru Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Saya memilih kakak saya, Sahriana. Okey, Sahriana memilih F. Kenapa? Anda pernah terbaca ataupun anda memang sangat yakin? Rumah-perumahan yang pertama sekali di Singapura. Itu Tiongbaru. Jadi, saya kaitkan dengan Balai Rakyat Pertama. Dan saya dapat tahu yang anda seorang guru bahasa Melayu? Saya. Takut saya setiap kali saya bertemu dengan guru bahasa Melayu ini, saya rasa penasaran. Dan ketama juga. Sama-sama kita semua. Kak Sarinan juga seorang guru. Guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris. Wah, memang baguslah itu. Cikgu Fadli. Ya. Ya. Saya rasa Queenstown merupakan antaranya estik perumahan yang tertua di Singapura. Pernah terbaca, tapi sama ada betul atau tidak itu kurang pasti. Tapi saya rasa antaranya jawapan yang mungkin terdekat Queenstown. Kita pergi untuk Queenstown. Okey. Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Dan ini bermakna anda telah mengumpulkan dua bintang untuk topik yang pertama. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Baiklah, lima belasan anda bermula dari sekarang. Baiklah, Kapten. Siapa yang anda rasa telah membuat kajian terperinci tentang bunga? Saya memilih kakak sulung saya. Kakak sulung anda? Kenapa? Sebab kakak sulung anda suka mengubah bunga, suka membaca tentang bunga, suka bercucuk tanam? Saya rasa dia suka merayap di taman-taman bunga. Oh, merayap di taman-taman bunga? Cikgu suka merayap di taman bunga, cikgu? Suka berlari-lari anak di taman bunga. Suka berlari-lari anak sambil tengok membaca di situ. Anda memilih di bunga melur. Anda pernah nampak bunga melur mekar di waktu malam? Saya rasa macam malam itu bila lalu tempat yang tertentu itu macam wanginya lain sikit lah mungkin. Baiklah. Kalau saya baca yang lain, BCDEF, saya rasa-rasa akan mekar di siang hari dan ada pancaran matahari. Makanya saya rasa, eh lah jawapan. Kalau nak tahu bunga mana yang kembang malam, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Ya, cikgu kita, teori anda itu memang tepat sekali. Tahniah, tahniah. Mari kita lihat berapa bintang. Satu bintang yang terkumpul untuk soalan yang kedua ini. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik warisan Nusantara. Seni bangsawan merujuk kepada opera tradisional Melayu yang popular pada awal abad ke-20. Apakah gelaran bagi pelakon wanita utama sesebuah rombongan bangsawan? A. Orang muda B. Seri panggung C. Piduan nita D. Heroin E. Primadonna F. Tuan puteri Baiklah, lima belasan anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya pilih kakak. Saya Sahrina. Sahrina, bagaimana anda pernah terbaca ataupun memang anda tahu tentang soalan ini? Saya pernah menonton bangsawan. Oh, pernah menonton? Di panggung Victoria kalau tak silap saya. Aha. Jadi, saya rasa panggilan itu diketengahkan ujung-ujung kredit itu. Kalau Zuhairi, Zuhairi kan pelakon bangsawan. Saya setuju. Saya rasa seri panggung. Apa yang orang kata, dari segi bangsawan kan di panggung. Aha. Wanita kan penyeri. Seri panggung. Mari kita lihat jawapan yang betul. Tua jawapan yang betul! Ini bermakna anda telah mengumpul lima bintang untuk soalan yang ketiga ini. Tahniah! Tahukah anda semua, seni bangsawan ini sebenarnya berasal daripada India dan telah dibawa ke Pulau Pinang pada tahun 1870-an. Mari kita lihat nasib anda di soalan yang keempat. Mari kita lihat. Berapa panjangkah anggaran usus kecil dalam badan manusia? A, 2 hingga 3 meter. B, 4 hingga 5 meter. C, 6 hingga 7 meter. D, 8 hingga 9 meter. E, 10 hingga 11 meter. F, 12 hingga 13 meter. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, anda pilih siapa? Saya memilih Fadli. Sebenarnya, Fadli adalah orang yang terakhir untuk kuncikan jawapan dia. Menyesal tak, Kapten? Tak adalah. Mari kita tanya Fadli. Fadli, anda pilih F. 12 hingga 13 meter. Usus kita panjangnya. Saya pernah terbaca satu fakta ini. Bahawasanya, kedua-duanya, usus kecil dan juga usus besar sepanjang 36 meter. Wow! Jadi, saya seperti, ok. Kalau usus kecil itu sendiri, saya pun kurang pasti. Tapi saya pilih yang terdekat 12 hingga 13 meter. Bagus, kan? Dulu pernah kerja di hospital. Ya, sekarang sekretari. Saya di antara B atau C? Saya tahu dia tak begitu panjang sangat antara ini. Kalau antara B dengan C, anda pilih yang mana? Saya mungkin akan pilih C. C, sama seperti Kapten. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Ini bermakna anda telah mengumpulkan satu bintang untuk soalan yang keempat. Boleh, boleh, boleh. Mari kita kiralah sejauh ini anda telah mengumpul berapa bintang. 5, 6, 7, 8, 9 bintang. Ini bermakna satu lagi bintang anda dah confirm akan mendapat $1,500. Tapi kalau boleh, janganlah kumpul satu saja. Kumpul lebih, lebih lagi, ok? Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik persadar hiburan. Silakan. Siapakah penyanyi popular barat era 40-an hingga 60-an yang diberi gelaran All Blue Eyes? A, Barry Cuomo. B, Nat King Cole. C, Sammy Davis Jr. D, Tony Bennett. E, Frank Sinatra. F, Dean Martin. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda pilih? Saya pilih Fadli. 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 Adakah sebab dia DJ radio? Harapannya. Walaupun saya seorang DJ tapi saya rasa saya berbesar dengan lagu yang mungkin selepas 60-an era ini. Dan antara nama yang saya sangat familiar hanya Frank Sinatra sahaja. Jadi saya macam okeylah. Tony Bennett dengan Nat King macam pernah dengar. Tapi saya tak rasa Frank Sinatra jawapannya. Macam memberi sangat jawapan itu. Tony Bennett. Sama. Kalau mudah? Tony Bennett. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Untuk pengetahuan anda semua, Frank Sinatra mempunyai rekod penjualan sebanyak RM150 juta. Baiklah, mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul untuk soalan yang kelima. Itu dia empat bintang. Dan ini bermakna anda sudah mengumpul 13 bintang. Sekaligus anda sudah memenangi $2,000. Baiklah. 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 Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik Jelajah Dunia. Gunung Apakah yang terkenal dengan warna-warna pelangi di atas permukaannya? A. Gunung Rinjani di Indonesia. B. Kishkuvet di Iceland. C. Gunung Etna di Itali. D. Canadian Rockies di Canada. E. Blue Mountains di Australia. F. Chang Ye dan Xia di China. Baiklah. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa sering membaca tentang gunung-gunung? Saya pilih Sahriana. Kenapa anda pilih Sahriana? Yang paling jauh sudah merantau adalah dia. Sahriana, kenapa? Saya belajar. Saya kaitkan dengan Northern Lights. Jadi mungkin ada pantulannya. Fadli yang menjawab F. Saya baru-baru ini tiba-tiba tengah tengok TV. Dan jujur, dokumenter yang dipaparkan itu adalah macam mata-mata gunung-gunung macam ini. Dan saya ingat nama itu. Saya setuju dengan Fadli. Kawasan itu luas. Banyak-banyak tempat di China yang macam orang kata banyak tempat-tempat ajaib di situ. Mungkin juga mari kita lihat sama ada teori mereka betul ataupun salah. Itu jawapan yang betul. Tahniah. Tak sia-sia anda lihat kenal nama itu. Mari kita lihat. Anda telah mengumpul satu bintang untuk soalan yang terakhir ini. Dan untuk pengetahuan semualah. Ia juga dipanggil Rainbow Mountain. Ataupun gunung-gunung pelangi. Kalau nak tahu, singgahlah. Selanjutnya. 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 Di Gunung Chang. Baiklah. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul untuk pusingan yang pertama. Berapa itu? 14 bintang. Dan ini bermakna anda telah mengumpul $2,000. Tahniah. Tahniah. Wah. Wah. Kita beri anda berehat. Minum main dahulu. Selepas ini, kita sambung main dalam pusingan yang kedua. Itu adalah peluang anda untuk tingkatkan lagi jumlah wang kemenangan anda. Okey? Kita berehat seketika kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Macam mana? Dah gembira belum? Dah dapat $2,000. Mari kita lihat jumlah bintang yang anda kumpulkan daripada pusingan yang pertama. Itu dia. 14 bintang. Dan juga berapa $1,000? $2,000. $2,000. Tahniah. Berbaloi dari pusingan yang pertama. Nampaknya pusingan yang kedua ini mesti tingkatkan lagi jumlah wang kemenangan. Sebab dah boleh berbincang. Dah dapat jumpa. Dah dapat lihat antara satu sama lain. Betul. Dah bersedia belum? Sudah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara untuk permainan di pusingan yang kedua. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab enam soalan. Setiap soalan ada enam pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan satu minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Senang juga, kan? Baiklah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dari topik Singapura. Pada dekad 1950-an, terdapat industri belacan yang maju di Singapura yang memenuhi permintaan belacan tempatan. Di manakah perniagaan ini berpusat? A. Tempinis B. Beduk C. Kampung Gelam D. Tanjung Pagar E. Pasir Panjang F. Gelang Serai Anda mempunyai dua bintang. Kita akan singkirkan dua jawapan yang salah. Silakan. Itu dia. Baiklah, satu minit anda bermula dari sekarang. Kampung Gelam Saya rasa bukan tempinis sebab dia aset yang baru. Okey. Kita singkirkan tempinis. Mungkin pasir panjang. Mungkin pasir panjang. Mungkin pasir panjang kawasan. Tapi mungkin juga di Kampung Gelam. Ya. Sebab waktu jah-jah zaman itulah untuk ada pelacan. Perdagangan. Perdagangan, kan? Ya. Perniagaan. Banyak komuniti jumpa di Kampung Gelam juga. Saya rasa Kampung Gelam. Pasir panjang mungkin untuk sekarang. Kita masih beli barang-barang pasaran di sana. Betul. Dalam harga kawasan. Tapi Kampung Gelam untuk waktu 1950-an paling tepat. Kenapa kita tak nak? Anda mempunyai 30 saat lagi. Kampung Gelam. Okey. 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 Kan kita kunci. Jawapan C. Baiklah. Kita kuncikan jawapan C. Kenapa bukan yang lain? Ini aset perumahan yang baru. Okey. Kalau Kalah Andreev, Mungkin G Langserai itu seperti yang harus kita cakap. Mungkin dia bukan sesuatu pusat untuk peniagaan. Tadi kita ada perbincangan. Kita merasa kemas. Pasir panjang sebab Kampung Gelam perdagangan, tapi kebanyakan untuk saudara-saudara Arab. Mari kita lihat jawapan yang betul. Silakan. Itu dia. Jawapan yang betul adalah A, Timponis. Semua terkangan nampaknya. Tiada jumlah wang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama. Trivial untuk anda semua. Sebenarnya pada zaman itu, Singapura mainkan peranan penting dalam mengekspor belacan. Dan produk lain seperti ikan dalam tin dan ikan masin. Tidak mengapa tiada wang yang dikumpulkan dalam soalan yang pertama. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Apabila kanggaru diancam oleh haiwan pemangsa, bayi di dalam kantungnya akan A, dibuang keluar B, dikunyah C, diambil kanggaru jantan D, dilambung ke atas pokok E, didudukinya F, dipegang erat Anda mempunyai satu bintang. Kita akan singkirkan satu jawapan yang salah. Baiklah, satu minit anda bermula dari sekarang. Baik, mari kita bintang. Saya pernah menonton. Sebenarnya, saya pernah nampak. Kena campak anak itu. Kena atas pokok. Dia lambung ke atas pokok. Di depan dengan hawan pemangsa. Dia tak akan bawa anak dia sekali. Anda ada 30 saat lagi. Saya rasa pun dilambung juga. Sebab kalau diancam oleh hawan pemangsa, dia ibarat tengah menjaga diri dia. Takkan dia nak masukkan anak dia ke dalam balik, kan? Betul. Anda dah nak kuncikan jawapan? Kuncikan. Silakan. Jawapan anda? D. D, dilambung ke atas pokok. Baiklah, kita akan kuncikan jawapan itu. Kenapa pilih D? Rasanya macam nampak anak kain guru itu terbang sekejap. Jadi, di atas pokok. Tapi kalau macam insting mother, kita selalunya nak pegang erat, kita akan melindungi dia. Okey, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapan yang betul adalah dibuang keluar daripada kantongnya. Kerana mereka akan melambungkan anaknya supaya lebih ramai lagi boleh hidup. Sebab kalau ibu kangaroo itu dibunuh dan dimakan, dia tak boleh nak membiak lagi. Jadi, dia akan korbankan anaknya. Tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang kedua. Tapi jangan putus asa. Okey? Jangan putus asa sebab soalan yang ketiga ini kecing, kecing. Dah ada lima bintang. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik warisan Nusantara. Fabrik Melayu seperti songkit dan batik banyak mengentengahkan motif alami. Apakah nama motif yang ini? A. Pucuk Rebung. B. Bunga Tanjung. C. Tampuk Manggis. D. Bunga Tiga Darah. E. Potong Wajib. F. Bunga Cengkih. Okey, saya tahulah. Dah terang-terang anda akan dapat $500 itu. Tapi saya tetap nak tahu kalau misalnya anda tak ada lima bintang itu, jawapan anda yang mana satu? Kak Nak rasa C. Tampuk Manggis. Tak mungkin rebung. Kita dah tengok rebung itu hari. Bila kita pergi KL. Tampuk Manggis, ya? Tampuk Manggis. Kenapa? Macam Manggis. Bawangnya Manggis itu. Okeylah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jumlah wang yang dikumpulkan $500. Macam tahu saja mereka beri soalan yang senang bila anda dapat lima bintang. Mari kita lihat jumlah wang yang dikumpulkan $500. Itu dia. Semangat sikitlah. Kan anda dapat $500. Terima kasih. Saya boleh baca dalam hati anda. Mesti macam, kenapa tak beri soalan ini bila kita ada satu bintang? Betul tak? Saya boleh baca. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Sehat Segar. Menurut Peraturan Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan, NBA, A. Gelung keranjang harus berada di ketinggian paras berapa daripada lantai. A. 7 kaki. B. 8 kaki. C. 9 kaki. D. 10 kaki. E. 11 kaki. F. 12 kaki. Baiklah. Anda mempunyai satu bintang. Kita akan singkirkan satu jawapan yang salah. Itu dia satu minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa tak mungkin berada di bawah 3 meter kerana banyak permainan NBA pun tinggi. Betul. Saya berbelah bagi antara D dan E sebenarnya. Antara satu kaki. 10 kaki. 11 kaki. 10 atau 11. Sebab ini kita semua tak main bola jaring. Bola jaring tahu. Kalau bola jaring berapa tinggi? Tak boleh tinggi sangat. Sebab tak ada orang yang... Dari segi penggunaan, takkan mereka nak beri setengah, 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 setengah. Anda mempunyai 10 saat lagi. Ini pergi dari saya. Jangan tahu. Saya kuncikan jawapan D. Jawapannya D. Okey, kenapa anda pilih D? Kalau saya pernah lihat orang main bola keranjang dan masukkan, dia boleh pegang dan dia boleh hayun-hayun. Jadi mungkin tiga itu dia boleh sampai. Oh, dia hayun-hayun. Tirasat NBA saya. Di antara C dengan D sebenarnya. Sebab bukan semua pemain NBA ketinggian mereka, dua meter pun ada yang rendah sikit. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapannya betul. Tahniah. Patutlah, Captain. Senyum sampai di telinga. Senyuman itu. Baiklah, mari kita lihat. Jumlah wang yang dikumpulkan. $500. Dan untuk pengetahuan anda semua. Di Singapura pula, ketinggiannya ialah 2.4 meter. Lebih rendah sebab almaklum. Baiklah. Itu dia. Anda sudah mengumpulkan $1,000. Sejauh ini. Boleh tingkatkan lagi. Soalan yang kelima ini ada empat bintang. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik Persadar Hiburan. Lagu Seri Dewi Malam yang dipopularkan oleh Biduanita Syarifah Aini Mula dikenali menerusi film Putra Bertoping pada tahun 1957. Siapakah penyanyinya? Baiklah. Ada empat bintang. Mari kita singkirkan empat jawapan yang salah. Baiklah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa Saloma. Saya rasa Saloma. Saya rasa Saloma. Saya rasa Saloma. Normadia menyanyikah? Tak pasti saya. Belakon, kan? Belakon, kan? Saloma. Belakon itu siapa? Normadia belakon. Bukan maknya. Saya tak salah. Normadia belakon. Saloma. Okeylah. Yuk. Kita kuncikan E, Saloma. Oh. Kita akan kuncikan E, Saloma. Sangat yakin, ya? Untuk pengetahuan anda, sebenarnya semua nama yang ada tadi itu adalah penyanyi latar dalam filem-filem Melayu lama. Ada kemungkinan Normadia menyanyi lagu ini. Cuma kalau nak ikutkan Bino Anita Kak Pa, dia selalu cover lagu Saloma. Jadi mungkin Saloma. Kita lihatlah sama ada $500 untuk soalan yang ini anda punya atau tidak. Mari kita lihat. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Wah. Tahniah kepada anda. Anda telah mengumpul $500 lagi. Tahniah. Okeylah. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Terima kasih. 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 Tahniah, itu yang tidak berjaya. Tahniah pernah membaca. Anak berpunyai 25 saat lagi. Saya mengikutkan C. Mungkin saya kena tahu, saya berjaya dengan A. Mungkin sebab tahun itu, saya juga bermain A. Sebab setelah selesai itu, saya rasa 15 saat lagi. Ini belum baca. A? Saya A. Tentu ini, kita kuncikan A. Baiklah. Kita kuncikan A. Kalau Fakli tadi, saya dengar, anda pernah terbaca. Betul. Pernah terbaca, pernah tonton akan dokumentari ini. Saya cuma ingat satu negeri saja yang Zurich itu. Tapi saya tak ingat dia berjalan Zurich ke Budapest ke Vianna ke Zurich. Itu saja saya tak pasti. Tidak mengapa? Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapan yang betul adalah B, Paris ke Istanbul. Orian Express ini bergerak daripada Paris merentasi Eropah melalui Strasbourg, Munich, Vienna, Budapest, Bucharest. Sebelum ia tiba ke Istanbul. Jauh ada merantau. Baiklah, tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang terakhir ini tidak mengapa. Mari kita lihat jumlah wang yang telah anda kumpulkan untuk pusingan yang kedua. Itu dia. $1,500. Dan mari kita lihat jumlah keseluruhan daripada pusingan pertama dan juga yang kedua. Itu dia. $3,500. Saya nampak cerah masa depan ini. Mungkin anda boleh tingkatkan sehingga $13,000 selepas ini. Kita akan berehat seketika kita akan kembali selepas ini dalam pusingan bonus dalam Tua 13. Kita akan kembali dalam Tua 13. Kita dah sampai di pusingan yang terakhir. Sebelum kita mulakan soalan bonus ini. Mari kita lihat jumlah wang yang terkumpul setakat ini. $3,500. Terima kasih. 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 Sebelum anda memanah, mari kita lihat 8 topik. Ini dia. Beritahu saya topik yang mana anda pilih. Kami memilih warisan Nusantara. Warisan Nusantara. Adakah kerana tadi anda telah mendapat 5 bintang waktu pusingan yang kedua sebab itu anda pilih warisan Nusantara? Betul. Dengan harapan tertinggi juga. Sebab tadi nampak soalan tentang tampuk manggis itu macam senang, ya? Sebab itu pilih warisan Nusantara. Betul. Tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Kena terus semangat. Kapten dah bersedia untuk memanah? Sudah. Baiklah. Sila ambil tempat. Go, Kapten, go! Go, Kapten, go! Tahniah, Kapten. Dapat berjaya tepat pada sasarannya. Nampaknya topik yang anda inginkan itulah yang anda dapat. Iaitu topik warisan Nusantara. Okey. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat soalan yang terakhir. Novel Salina karya A. Samad Said mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Apakah nama kampung yang menjadi latar belakang novel ini? Anda diberi satu minit untuk bincang sama ada nak jawab terus ataupun inginkan pilihan jawapan. Satu minit anda bermula dari sekarang. Kenal. Sejujurnya, pernah belajar novel Salina tapi nak ingat nama kampung dah tak ingat. Kita ambil pilihan. Pilihan? Pilihan. Yuk, kita pilih pertolongan pilihan. Kalau anda meminta pilihan jawapan, tiada peluang untuk mendapat $13,000. Kapten, betul? Betul. Jawabannya. Baiklah, kita akan tamatkan masa. Kita akan berikan bantuan untuk anda. Mari kita lihat pilihan jawapannya. A. Kampung Bangul Terdap B. Kampung Melayu C. Kampung Kambing D. Kampung Lorong Fatimah E. Kampung Sungai F. Kampung Belimbing Satu minit anda bermula dari sekarang. Kampung Kambing. Akin? Kampung Kambing. Pergi. Pergi. Yang lain. Bangul tak? Melayu tak? Kita percaya. Orang Fatimah tak? Sungai tak melimbing tak kambing ada cerita dia kena berkenaan dengan kambing kalau tak salah. Okey. Anda boleh berbincang. Bincang betul-betul. Jangan terburu-buru. Nampaknya semua mengharapkan Sariana saja. Saya lajar ini. Anda ada 25 saat lagi. Kampung Kambing. Kampung Kambing. Kampung Kambing. Kapten dah kuncikan jawapannya iaitu C. Nampaknya anda bertiga serahkan tanggungjawab ini pada guru bahasa kita seorang sahaja. Kenapa anda bertiga memang sangat yakin ataupun tak pernah baca langsung tentang novel Salina ini? Kita dibesarkan untuk dengar kata cikgu. Ya, kisah anak murid tersontoh. Tadi sebenarnya bila soalan ini dibacakan, saya macam terdengar kategori selebriti kita ini macam dia sangat sedih. Kenapa? Siapa tadi yang bersuara? Saya tertarik sangat dengan cerita ini kerana dua watak ini Salina dengan lagi satu. Tapi kampung dia, saya tak iya tapi saya tertarik dengan nama Kampung Berlimbing. Sekiranya novel ini mengisah tentang Singapura secara realiti, kemungkinan berlimbing. Kenapa cikgu terus singkirkan jawapan-jawapan yang lain? Jika saya tak silap ketika saya bacit belajar dahulu, ada sedikit kaitan dengan kambing. Mari kita lihat jawapan yang betul. Baiklah. 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 Tahniah, cikgu. Boleh harap cikgu kita tak sia-sia cikgu walaupun tak sempat ulang kaji. Tapi teringat kambing-kambing itu. Sekali lagi, tahniah. Mari kita lihat jumlah wang yang akan anda membawa pulang pada hari ini. Itu dia, $7,000. Tahniah, tahniah. Dah lega, ya? Sangat-sangat lega. Baiklah. Itulah dia. Satu pasukan telah mendapat $7,000 hari ini. Pada minggu hadapan, kita akan lihat nasib pasukan kita pula. Jadi, teruskan bersama kami minggu hadapan dalam Tua 13. Baiklah. kedua 13. Dua 13. diferentes-dЕТRO. Täntu, terinta, terinta. Dua 13. isi besie, Terima kasih.